Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asy Teman-teman kita disini akan berbagi resep lagi Yaitu memasak kua Joyo kua Ini bahasa Hongkongnya ya Tapi disini kita bahasa Indonesia enggak tahu Apa ya namanya di Indonesia sana Saya juga enggak tahu Tapi yang jelas ini sangat-sangat enak Teman-teman ya Sejenis apa namanya Pokoknya enak ya Sejenis timun gitu ya Jadi enak bahan-bahannya disini ada Daun bawang dan ada Soft tofu ya ini ya Ada juga Bawang putih dan juga jahe Disini ada Penyedap rasa Juga ada saus tiram teman-teman Jadi disini sebelumnya kita akan memotong-motong dulu bahan-bahannya ya Kita potong-potong dulu bahan-bahannya ya teman-teman ya Jadi kita akan memotong dari yang Kecil dulu yaitu Ini ya Kita potong-potong dulu Habis itu Kita akan memotong Ini kita akan memotong ini ya Ini sejenis timun Rasanya sangat manis teman-teman ya Jadi kita kalau memasak ini Boleh enggak usah dikupas seperti ini Dan boleh juga Kita mengupasnya Hanya setengah-setengah Jadi seperti ini contohnya Misalnya kita perlu dikupas tapi jangan dikupas semuanya teman-teman Jadi bisa dikupas seperti ini Ya Ini bisa dikupas seperti ini Tapi biasanya ada juga yang enggak usah dikupas Jadi seperti ini ngepasnya ya Enggak usah terlalu banyak dikupas Saya cuci dulu karena ada getahnya ya teman-teman ya Oke setelah kita kupas kita akan memotong-motong Jadi disini motongnya kita menurut selera ya Enggak usah terlalu teper dan enggak usah terlalu tipis Jadi menurut selera saja ya Dan disini kita akan menggoreng Tahunya dulu ya teman-teman Ini sari tahu ya kita goreng dulu Dan sebelum kita goreng kita akan menggorengnya pakai tepung ya teman-teman Pakai sedikit tepung karena supaya tidak hancur ya Jadi kita keluarkan dulu Habis itu kita potong-potong Jadi ini benar-benar lembut sekali Kalau terlalu kasar kita memegangnya itu akan hancur teman-teman ya Oke sekarang kita akan menggoreng ini dulu Tapi sebelumnya kita akan Itu ya Kita taruh dipiring dulu Sebelumnya kita akan menghaluskan bawang putihnya dulu ya teman-teman ya Jadi nanti sekalian kerjanya Kita haluskan dulu Kita disini itu menurut selera juga ya untuk bawang putih Jadi disini itu kalau bos saya itu sukanya cuma dikeprek teman-teman ya Seperti ini ya Dan disini bawang putih cuma dikeprek sini aja Jadi gak suka dihaluskan cuma seperti ini Jadi bumbunya sangat simpel bukan Seperti ini aja Dan ini bawang putih Daun bawang besarnya Yang besar ini nanti bisa dibuat oseng sama ini Dan yang hijau ini buat taburan ya Supaya tampilannya nanti cantik Ini ya kita taruh sisirkan disini Oke bahan-bahannya menyalah ini saja semuanya ya Oke sekarang kita akan menggorengnya Ini wajahnya sudah panas ya Kita akan menggorengnya Yaitu menggoreng tahu tadi ya Kita kasih tepung sedikit lagi ya Soalnya kalau digoreng seperti ini nanti akan hancur Jadi kita kasih tepung maizena sedikit ya Untuk ini kita kasih tepung maizena sedikit Dan kita Kita akan menggorengnya seperti ini teman-teman Kita akan menggoreng seperti ini Jadi ini Ini misalnya tepungnya aja seperti ini Terima kasih telah menonton! Supaya tidak hancur Karena sangat-sangat lembut Ini aja kalau Gerakannya keras itu udah hancur semua teman-teman Ini pinggir-pinggirnya udah hancurnya Kita balik ya Nanti kalau setengah matang Kita balik dulu Ini mulai Ini mulai kering ya Misalnya kalau tidak kering dibalik ini hancur teman-teman Kalau memasukkan juga gitu ya Kita harus memasukkan itu dalam keadaan Benar-benar minyaknya dan wajahnya itu benar-benar panas ya Kalau tidak gitu hancur Setelah ini kita akan menumis bawang putih, bawang merahnya Dan kita memasukkan tadi ya bahannya Seperti ini Sehingga mulai mengering ya Jadi kita harus pakai api pelan Dan kita memasaknya pun harus sabar Kalau tidak hancur semuanya Setelah ini kita angkat ya Dan kita taruh di piring dulu Habis itu kita akan menggoreng bumbu Baru dimasukkan bahannya tadi ya Oke kita angkat dulu Kita masukkan ke dalam itu Karena sudah kering Ini pun ngangkatnya pun harus hati-hati benar-benar ya Kalau kita hancur teman-teman Kita angkat dulu Dan ini hasilnya ya Jadi ini hasilnya Dan sekarang kita masukkan Minyak bumbu Kita masukkan bahannya tadi bumbu ya Bawang putih, bawang putih, daun bawang, dan jahe Kita masukkan Kita oseng-oseng dan kita tunggu sampai harum Baru kita masukkan bahannya tadi ya Apa ya kalau di Indonesia namanya kurang tahu ya Ini namanya sejenis lapu Tapi rasanya enak teman-teman Ini rasanya manis dan enak pokoknya empuk gitu ya Untuk daun bawang yang ini, yang hijau ya Ini nanti akhir ya Ini nanti akhir ya Untuk mempersantik dan masakannya ya Ini sudah Dan sekarang Setelah kita tumis-tumis seperti ini Kita kasih air Kita kasih air Dan kita tutup ya Untuk pengentalnya tadi ya Masakannya kalau udah masak Terus kita kasih pengental Kita kasih tepung maizena Dan kita kasih air sedikit ya Di tepung maizena nya tadi Kita akan mengambil air Nah disini akan kita aduk-aduk Ini untuk pengentalnya ya Jadi ini untuk pengental Supaya nanti kita aduk-aduk dulu Oke kita lihat dulu masakannya ya Hasilnya Kita buka dulu ya Ini hasilnya Dan sekarang kita aduk-aduk dulu Jadi ini belum matang ya teman-teman ya Masih lombu Lombu ya nih Lombu dulu Kita tutup lagi Kita buka ya Ini daun bawang Dan kita masukkan daun bawang Kita kasih merica bubuk Dan kita kasih penyedap rasa Saya disini tidak pakai garam ya teman-teman Soalnya dari penyedap rasa itu sudah asin Dan juga dari saus tiram ini juga sudah asin ya Jadi saya tidak pakai garam Dan cukup ya Dan setelah itu kita akan mengaduk-ngaduk dulu Dan kita campur juga Kita campur Kita campur Tepung maizena yang sudah kita cairkan tadi Supaya Dari tampilannya itu Apa namanya Pekat ya Dan Rasanya pun enak Oke Bintang sudah jadi ya Ini sudah jadi Sudah jadi Nanti kita masukkan ke piring dulu ya Tepung maizena yang sudah kita cairkan tadi Sudah jadi Sudah jadi teman-teman Jadi inilah masakan tampilannya ya Sudah matang dan rasanya pun sangat nikmat ini ya Sangat manis-manis gurih gitu teman-teman ya Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya Jangan lupa tekan tombol notifikasinya Agar tetap mengikuti video-video terbaru saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share video selanjutnya